Oke guys kali ini gue mau kocok kartu untuk fair gue ya guys Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini kartunya udah kocok ya guys, ini kartu yang keluar untuk fair gue, ada King of Pentacles, ada King of Pentacles Kartu kedua ada Six of Pentacles Kartu ketiga ada Queen of Pentacles Kartu keempat ada Seven of Pentacles Pentacles semua ya, untuk kelima ada Ace of Pentacles Kartu ke enam ada The Justice Oke guys, ini kartu yang keluar untuk fair gue Oke guys, ini kartu yang keluar untuk fair gue ya guys, ada King of Pentacles Ada Six of Pentacles Ada Queen of Pentacles Ada Seven of Pentacles Ada Ace of Pentacles Ada Ace of Pentacles Ada Ace of Pentacles Ada Ace of Pentacles lagi mencapai titik yang memuaskan jadi kamu bisa balance antara cari uang sama hubungan sosial atau hubungan sama pasangan kamu gitu jadi kamu kerasa nyaman gitu jadi hubungan asmara kamu tuh lagi banyak uang sih lagi dikelilingi soler kelimpahan rezeki jadi kamu ngerasa nyaman gitu kan dan kamu bisa jalan hubungan asmara yang sempurna gitu ya yang kamu inginin gitu pasangan kamu nurut sama kamu kamu juga cocok sama pasangan kamu ya kan jadi semuanya balance lah pokoknya terus ada six of pentacles guys ini kamu lagi finansial kamu lagi aman-aman banget sih kamu lagi banyak berkelimpahan gitu banyak uang mungkin ketujuh usaha kamu berhasil pekerjaan kamu juga lancar gitu kan kan jadi punya uang mungkin kamu dapet bonus dari kantor atau usaha bisnis kamu bisa berjalan lancar gitu kan banyak uang jadi kamu harus sarannya harus banyak memberi gitu kan misalkan berzakat atau memberi kepada orang lain beri pada orang-orang yang membutuhkan yang di sekitar kamu yang misalkan anak yatim atau fakir miskin kamu kalau misalnya di jalan ada pengemis kamu kasih gitu kan ada pengamen juga kamu sebaiknya sih ngasih gitu kan jadi biar apa rezeki kamu tuh nggak hilang gitu karena karma buruk misalkan kamu kurang memberi gitu kan jadi kamu harus bikin karma baik juga untuk memberi kepada sesama gitu Hai terus ada Queen of Pentacles guys mungkin kamu akhir-akhir nih berhubungan sama energi feminim mungkin pasangan kamu tuh feminim gitu energinya Oh misalkan di cowok juga dia energinya feminim jadi karena mungkin dia sifatnya kehibuan gitu kamu bisa cek energi feminim bisa cek energi feminim di internet gitu sifat-sifat energi feminim itu gimana gitu cara-cara ngebalance sama dia gimana gitu biar nggak putus gitu Femini biasanya nggak bisa dikasarin harus halus gitu terus dia juga sifatnya kehibuan gitu dia sukanya di rumah nggak suka keluar rumah jadi kamu harus banyak-banyakin ke rumah dia sih jangan ngajak pergi dia mungkin kalau diajak pergi malah pusing atau gimana atau malah sebel gitu malah kesel karena dia capek dia lebih suka di rumah gitu tiduran mungkin Hai mungkin kamu Hai harus sering ke rumah dia gitu Hai jangan ngajak jalan keluar gitu lebih lebih baik di kamu yang rumah dia gitu Hai terus ada Hai Seven of Pentacles guys Hai ya mungkin kamu sama pasangan kamu lagi apa Hai lagi nunggu gitu kan Hai lagi nunggu pertemuan sama dia gitu kan Hai kamu mungkin lagi kangen-kangen nya nih sama dia gitu jadi kamu lagi nunggu ketemu mungkin lagi sibuk pasangan kamu atau lagi ada perjalanan dinas keluar gitu jadi kamu ditinggalin gitu jadi kamu kangen gitu nggak bisa ketemu gitu kan jadi kamu masih nunggu dia gitu kan untuk luapkan kangen-kangen kamu kangen-kangen kamu gitu hai 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 terus ada es of Pentacles guys jadi Virgo ini kamu lagi awal baru yang cerah nih aku bisa beli sesuatu dari hasil pekerjaan kamu gitu kan misalkan kamu pengen beli sepatu gitu kan sepatu baru yang kamu suka di internet kamu ngeliat ada sepatu baru gitu ya kamu bisa beli gitu kan kamu lihat ada tas baru gitu kan ada tas kesukaan kamu akhirnya kamu pengen beli juga Hai atau kamu pengen beli handphone baru gitu kan yang yang lama misalkan udah teknologinya ini udah jadul dan kamu pengen beli handphone yang baru gitu ya mungkin yang fiturnya lebih bagus yang kamu suka yang bisa rekod video lebih bagus tuh kameranya bagus ini kau pengen beli suatu barang yang kamu suka gitu pokoknya kamu pengen hal-hal duniawi deh di waktu-waktu dekat ini kamu pengen beli barang-barang yang kamu pengen gitu ada kesempatan baru tapi kamu harus hati-hati juga bisa kamu lagi banyak uang nih misalnya banyak yang nge-deketin gitu kan itu juga Hai kadang-kadang ada orang yang bisa mau nipu kamu gitu nipu materi jadi kamu harus hati-hati kamu harus cari tahu dulu orang deketin kamu ngapain maksudnya apa gitu kan jangan asal percaya dulu kamu harus tahu dia maksudnya apa gitu karena mungkin ada penipuan juga kalau kamu kamu lagi banyak uangnya banyak orang yang mau nipu kamu juga jadi kamu harus wasuada harus hati-hati gitu terus ada the justice guys mungkin ya kamu akan dapat kejelasan baru gitu kan kejelasan baru dari misalnya dari pasangan kamu kepastian gitu kan terus atau kejelasan di tempat kerja kamu gitu kan jadi kamu bisa dapat kejelasan baru gitu Hai ada keseimbangan lho punya ada kebijaksanaan dari dari orang lain atau dari kamu sendiri Hai mungkin kamu lagi punya pasangan yang jodiacalibra karena dengan justice keadilan Hai gitu Hai makan ada kejujuran sih dari pasangan kamu dia akan ngomong sesuatu gitu kan oke guys itu aja bacaan gua hari ini untuk Zodiac Virgo ya guys pesan gua daun yang jatuh pasir yang berpindah semua itu atas izin Allah guys apalagi kartu-kartu tarot yang keluar terima kasih ya guys udah menonton jangan lupa tonton video selanjutnya guys thank you guys bye